Intro Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia Indonesia harus semangat Harus semangat karena ini waktunya kita membahas hal yang sedang viral di media sosial Kali ini kita sedang membahas yang namanya talasemia Jadi kita harus semangat membersamai para pejuang talasemia ya Kita sedang membahas talasemia, ini saya mempunyai data nih pemirsa Dari data statistik medis Indonesia, ini memiliki presentasi 6-10 pembawa sifat talasemia Yang artinya dalam 100 orang pemirsa, maka 6-10 diantaranya merupakan pembawa gen talasemia Jadi sebetulnya talasemia ini kondisi di mana sel darah merahnya berbeda daripada pada umumnya Ini bukan penyakit, ini hanya kelainan gitu Bisa dicegah tapi tidak menular ya Itu yang harus diperhatikan Nah di sisi lain pemirsa yang namanya pejuang talasemia ini kan dari berbagai usia ya Ada remaja, orang tua, bahkan anak-anak Karena memang dari sejak lahir kondisi talasemia itu memang sudah dibawa sejak lahir gitu Nah kadang-kadang anak-anak nih yang harus diberikan semangat tersendiri ya Supaya mereka merasa mereka istimewa dan perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti gitu Kita simak dulu bagaimana cara membangun keluarga yang sehat dan bebas dari depresi bagi para pejuang talasemia Sahabat semangat, pejuang talasemia adalah pasien yang membutuhkan perawatan dan penata laksanaan penuh dari keluarganya Peran petugas kesehatan adalah sebagai pemberi pelayanan kesehatan, edukator, dan konselor Dalam memberikan pengaruh terhadap pasien dalam menentukan keputusannya untuk penata laksanaan penyakitnya Sementara dukungan yang baik dari keluarga pasien merupakan modal utama dalam pengobatan yang dijalani Oleh karena itu, dalam rangka memberikan motivasi terhadap anak dengan talasemia beserta keluarganya Komunitas Poptik, Perhimpunan Orang Tua Penyandang Talasemia Indonesia hadir di tengah para pejuang kelainan genetik yang tampak sebagai kelainan darah ini Dukungan keluarga penting untuk mengembangkan kemampuan para pejuang talasemia Orang tua harus tetap gigih dalam memberikan pola asuh terbaik dan harus yakin Serta meyakinkan bahwa penyandang talasemia juga setara dengan yang lain Keluarga berperan besar membangun semangat anak-anak penyandang disabilitas Keluarga harus mengubah cara berpikir dan mulai merencanakan masa depannya Misalnya, rencana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pejuang talasemia Nah, seperti itu ya Jadi, orang terdekat, keluarga, dan kita-kita ini yang harus membersamai mereka Masih terhubung bersama kami, KOP, Pejuang Talasemia Saya penasaran, KOP, berapa biaya yang sudah dihabiskan selama ini untuk menjalani treatment? Kalau untuk penanganan transfusi, segala macam itu Alhamdulillah semua di-cover sama BPJS Dulu sebelum ada BPJS, aku termasuk dalam coveran ASKES Jadi, untuk biaya keluar, biaya medis yang harus keluar Itu belum ada teh, nggak ada yang sekali, mungkin hanya ada tambahan-tambahan titang saja yang tidak ada di-cover di BPJS Tapi, kira-kira kalau dijumlahkan, kira-kira berapa kalau dikalkulasikan? Aku pernah hitung, coba kalau nggak salah itu sekitar Kayaknya transfusi, kan satu kantong darah itu sampai 700 ribuan ya buku supaya Kalau nggak salah ya Terus juga ruangan segala macam itu 1,5, kalau nggak salah satu kali Kurang lebih Terus, itu satu kantong dan biasanya aku masuk dua sampai empat kantong Jadi, kira-kira bisa sampai 10 jutaan lu nih kayaknya Kalau sama obatnya juga 10 juta untuk satu kali transfusi Transfusi setiap tiga minggu sekali Iya, satu kali kontrol Dalam tiga minggu itu bisa sampai 10 jutaan Kita juga ada pemberian obat Obat klasi busi yang tadi disebutkan Masya Allah ya Bisa kita bayangkan Bagaimana KOP untuk membangkitkan semangat? Iya, kalau misalnya lagi capek Kalau misalnya lagi benar-benar gaun Biasanya aku berhenti dulu Berhenti sejenak Istirahat dulu Mengingat-ingat lagi apa yang sudah aku capai selama ini Terus juga kasih atur masih positif ke diri Aku hebat, aku bertahan Terima kasih sudah berjuang Seperti apapun aku dan bagaimanapun aku Aku tuh anak yang hebat, anak yang kuat Biasanya sih seperti itu KOP katanya aktif di kegiatan komunitas juga ya Komunitas seperti apa itu? Iya teh, komunitas talasenia muhman Ini terbentuknya tahun 2016 Kita kegiatan itu Sosialisasi dan edukasi tentang talasenia Dan juga Coba membangun rasa percaya diri Teman-teman dari Teman-teman talasenia juga Terus Berusaha untuk mengubah pandangan masyarakat Bahwa talasenia itu bukan Suatu halangan Bahwa kita sendiri bisa Berkarya dan bekerja dengan talasenia Kita masih terhubung juga bersama Ibu Puspa Perhimpunan Orang Tua Pejuang Talasenia Indonesia Ibu Puspa Apa saja kesulitan yang kerap dirasakan selama ini dalam membersamai putra-putranya? Yang pertama mungkin Banyak ya Ketika anaknya baru diponis talasenia Jadi banyak orang tua yang berkonotasi Anaknya sakit Apalagi kalau misalkan dokter sudah menyampaikan Seumur hidupnya harus transfusi darah Mungkin itu Jadi beban pertama yang diterima orang tua Tapi Ya itu memang harus Ada penguatan di sana Jadi di perhimpunan Di ayasan Karena kami sama-sama senasib Sama-sama mempunyai atas Dengan talasemi Jadi paling menguatkan Terus dalam kami yang ada itu Banyak Terutama untuk Membangun mental Supaya anak-anak juga Karena mereka harus berulang Datang ke rumah sakit Mereka harus minum obat setiap hari Jadi harus berdamai dengan keadaan itu Jadi anak-anak harus di edukasi sedini mungkin Terus ditambah lagi dengan Sebenarnya talasemi itu treatmentnya banyak Tidak hanya kelasi Atau dengan Tapi dengan kompleksan Yang kadang-kadang Tidak bisa Dan banyak anak-anak membutuhkan Jadi kami Dari perhimpunan Dari ayasan Sama-sama saling mendukung Minta bantu juga ke Pemda Alhamdulillah Anak-anak sudah mendapatkan darah terbaik Anak-anak sudah mendapatkan Aku namanya Jadi darahnya yang sudah Memang sudah di-filter sedemikian Sampai ketubuh anak-anak itu baik Itu kan dari sudut pandang orang tua ya Kalau dari sudut pandang sebagai anggota komunitas nih Bu Puspa apa yang menjadi kendala selama ini Bagi Popti Dalam bersamai para pejuang talasemiang? Ya Kendala kami saat ini Karena memang kebutuhan anak-anak tadi Bukopi disampaikan mungkin bisa lebih dari 10 juta Kami memang harus bersinergi terus Dengan pemerintahan kabupaten dan kota-kota Untuk mendapatkan jaminan yang lebih Kendala yang terberat yang kami hadapi saat ini adalah masa pandemi ini Dimana pendonor-pendonor kami Itu sudah banyak yang terpampar COVID-19 dan Akhirnya memang setiap minggu itu setiap kali mau terantusi Kami dari pendonor pun itu sudah Mungkin yang dihadapi POP itu Hanya anak-anak yang mengalami kami Sebagai orang tua Yang biasa merangkul komunitas lain Dengan mengajak pendonor terah Itu kan saat ini sangat susah Karena memang banyak yang sudah terpapar COVID-19 Dan ada yang sudah Maafah trauma untuk datang di kerumunan Jadi Tok di PNI untuk anak-anak itu Sedikit Jadi Kendala kami saat ini Untuk darah Itu benar-benar krisis Sampir setiap hari Bagaimana cara POPD Membangkitkan semangat para anggotanya? Tadi Satu sama lain kami saling menguatkan Jadi Di Bekasi sendiri Ada penyandang talasemi Kurang lebih ada 450 anak 450 orang Talaseminya Dan Ada 400 juga orang tua tentunya Nah dari situ Kami satu sama lain saling menguatkan Untuk Sama-sama berjuang Untuk anak-anak Mencari penanganan terbaik Terutama di masa pandemi kini Benar-benar kelihatan Perjuangannya untuk Mengumpulkan pendonor Karena Pendonor itu memang benar-benar Kurang Saat ini Untuk Ke PNI Mereka mungkin takut Bagaimana kami Mencari pendonor itu Agar mereka mau Donor Ketika anak-anak perang kusi Itu darahnya ada Mungkin seluruh Indonesia Bukan hanya di Bekasi saja Seluruh Indonesia yang dihadapkan kami Sebagai orang tua Talaseminya Adalah kesulitan Mencari pendonor Masya Allah Kita masih akan lanjutkan ya Pemirsa ya Perbincangan kita Ibu Puspa KOP Dr. Rony Jangan lupa kemana-mana ya Kita tahan sampai jeda berikut Tetap disemangat siang Indonesia Indonesia harus semangat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.